Ya, sebagian orang daun kering hanya dianggap sebagai sampah tak berguna. Padahal di tangan salah seorang ibu rumah tangga yang ada di Surabaya, daun kering bisa disulap menjadi beraneka ragam suvenir cantik. Nah, informasi berikut sekaligus menutup jumpa kita diri salah hati kali ini. Subhanakallahumma wabihamdika, ashadu alla ilaha ila anta, astaghfiruka wa'atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Nanik Heri, biasa dipanggil Bu Daun, itu aja Bu Daun, karena pekerjaan saya di bidang kerajinan daun. Sebetulnya ini tinggalan dari almarhum suami saya, karena suami saya itu dulu backgroundnya pertanian. Ya, dia kebetulan juga dia pencinta tanaman. Jadi kalau bersih-bersih halaman tidak dibuang, tapi disimpan di dalam buku, dijadikan kayak herbarium, pengeringannya masih alami, terus dibikin katalog, dikasih nama. Sebetulnya saya enggak setuju. Bapak mengumpulkan daun itu ya, saya pikir kayak orang sindrum. Karena belianya habis pensiun, dia ngomong, cuma dia ngomong, ini daun mau tak olah, mau tak jadikan sesuatu barang seni. Ya, saya bilang aja, mustahal. Enggak mungkin. Tapi dia tidak mengenal putus asa, menyerah setiap detik saya omelin aja, karena saya malu gitu. Kita memilih daun itu karena apa? Bahan bakunya mudah didapat. Dan selama ini sampah daun itu tidak berguna gitu. Selain untuk kompos, saya hasilkan itu, ya ada yang menunjang interior tadi, ada lukisan, ada tap lampu, ada vas bunga, ada tempat tisu, ada tudung saji, itu yang untuk menunjang interior. Kalau yang untuk pernak-pernik penganten, dari undangan, souvenir, buku tamu, seserahan, pokoknya anunya penganten. Yang banyak diminati itu kemasan. Jadi untuk kemasan coklat, untuk kemasan kopi, untuk kemasan kue, untuk kemasan batik. Kalau batiknya sutro, dicarikan kemasan di sini, biar kelihatannya eksklusif gitu. Semua ditempelin daun, dipercantik dengan daun dan rumput. Kalau daun-daun saya, saya bekerjasama sama petugas kebersihan. Kalau yang ada babat-babat, ada yang ngambilin, itu di store saya satu kilunya seribu. Ya, mau kering, mau basah, mau busuk, satu kilo seribu. Sebetulnya semua daun, asalnya berbatang kayu kan. Cuma yang kita tempel ini, saya ngambil daun yang kupu-kupu. Karena itu mudah didapat. Nanti kalau ada pesenar ribuan, bahan-bahkunya tidak kekurangan gitu. Kenapa daun ini kita rebus? Karena kadang-kadang kita mendapatkan daunnya yang sudah berjamur. Jamurnya sudah panjang-panjang, kita rebus. Selain mematikan jamur, juga menipiskan daun. Kita tambah pakai asam sitrat tadi itu, supaya warnanya soklat. Karena coklatnya itu tidak pudar. Tapi kalau yang saya kasih pemutih, biasanya daunnya itu untuk mencari corak daun. Jadi daun itu bisa dibikin kayak batik. Bisa dibikin putih kayak kain. Nah itu kita kasih pemutih. Itu untuk mencari gradasi warna saja. Jadi tidak sulit. Pengeringannya, memang pengeringannya butuh ketelatenan dan sabar. Karena dicelika satu-satu. Jadi bajunya tidak dicelika, daunnya dicelika. Saya pernah dihina kok. Daun aja kok mahal sih, Bu? Ong tinggal ngambil aja kok mahal. Nah saya bercerita prosesnya, dia tidak mengerti. Capek kan saya akhirnya, kalau ada orang-orang ngomong gitu lagi. Saya bilang aja, Pak ini yang mahal idenya. Saya gitu. Nah saya cerita panjang lebar, dia tidak ngerti. Ong cuma daun aja kok mahal sih, Mbak. Ngambil aja di rumah. Bawa sapu di rumah saya banyak daun. Saya pernah di gitu kan. Waktu itu wala yuk. Nah kok ada lagi gini, Mbak. Iki apa? Ini tempat ini, Pak. Ini tempat ini, tempat ini. Dari daun sampah. Iya. Cik larangnya sampah aja mahal katanya gitu. Padahal kan kita nyetelika satu-satu. Dia belum tahu. Kita jelaskan ya percuma. Tidak. Saya pertama ya nrelongso masih ya. Wis ngarap, wis tengah mati, dinyek gitu loh. Tapi saya enggak. Itu tadi didian Bapak. Tidak boleh pantang menyerah dan putus asa. Orang kalau mau menuju jalan sukses, katanya istilahnya, itu ya memang harus sabar. Sabar dan telaten. Saya pernah mengalami pasang surut ya, Mas. Saya pernah mengalami tidak ada pesanan. Waktu kejadian bom itu tidak ada pesanan. baik lokal maupun yang internasional. Itu tidak ada. Pegawai saya itu pada bertanya, Bu, ada kerjaan apa enggak? Sapa sih, Mas. Enggak nelongso kalau gitu. Saya bilang, bikin stok aja. Anak saya yang bagian produksi bilang gini, mau dibayar pakai apa, Mas? Bapakmu ninggalin pensiunan, saya gitu. Uang pensiunan itu aja dah dipakai. Itu kalau enggak balik gimana, Mas? Ya, ya. Sejeki, saya gitu. Kamu harus yakin kalau uang itu akan segera kembali. Karena kita tujuannya tulus. Pertama kali modal itu ya, Mas. Pertama kali modal saya dulu membikin daun. Ini uang pensiunan 100 ribu. Ya, alhamdulillah lumayan sekarang ini, Mas. Dengan tenaga kerja saya 36. Sebulan saya bisa ngirim ke Inggris. Bisa ada perusahaan kopi juga. Ini besok hari Sabtu ini kemungkinan reda dari Jepang. Ini juga mau pesen juga kemasan. Ya, belum yang souvenir, yang ini ya. Alhamdulillah berkat doa ibu-ibu sekitar ini ya, kita pesanan enggak pernah seperti ini. Banyak, Mas, hasilnya. Hasilnya terutama saya bisa menyekolahkan anak itu tadi. Saya bisa merekut tenaga kerja sebanyak-banyaknya. Karena apa ya, terus terang banyak ibu-ibu yang dari kalangan bawah itu banyak yang nganggur gitu loh. Kebetulan rumah saya juga dekat pasar, kalau pagi itu ada yang cuma jualan gini, jualan gini, sore sudah enggak ada kerjaan, dia ngambil kerjaan di saya untuk tambah-tambahan. Ada juga anak sekolah, pulang sekolah juga ngambil gitu loh. Jadi itulah manfaatnya saya itu daun ini bisa dirasakan semua orang. Saya yang paling bangga ya, Mas, dari sekian tahun itu sudah enggak ada Bapak, saya sangat dihargai sama pemerintah. Ya penghargaan ini. Berarti kerja saya itu tidak sia-sia. Selama ini ditinggal Bapak, saya pontang-panting sendiri itu masih ada orang yang menghargai saya. itu yang paling bangga saya gitu loh. Sedangkan orang lain tidak mendapatkan, saya mendapatkan. Kan itu suatu anugerah, Mas. Mulai pertama dulu saya memaki-maki daun ini tidak mungkin, sekarang menjadi mungkin dan dihargai. Nah itu kebanggaan saya. Begitu saya ngantar ke bandara, dia berangkat, saya menangis bercuturan air mata itu. Saya bilang, ya Allah orang gila itu berangkat ke Belanda ternyata. Bawa daun. Tidak tahu. Sampai jumpa. Terima kasih. Bagaimana 미리 bantuan terima kasih.